Halo semua, pohon adalah bagian dari alam yang menakjubkan dan sangat berguna bagi manusia. Selain itu, di belahan bumi ini terdapat beberapa pohon yang memiliki ukuran sangat besar juga sangat tinggi. Berikut ini kita akan melihat pohon-pohon tersebut dan mari kita mulai. Hyperion Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Hyperion adalah nama dari pohon raksasa yang berada di bagian utara Kalifornia, Amerika Serikat. Pohon ini merupakan jenis dari Cos Redwood yang memiliki tinggi sekitar 116 meter. Menurut Wikipedia, Hyperion adalah pohon paling tinggi di dunia. Pohon ini ditemukan pada tahun 2006 di daerah terpencil Taman Nasional Negara bagian Redwood. Hyperion diperkirakan mengandung 530 meter kubik kayu dan diperkirakan pohon ini telah berumur 600 tahun. Bahkan ada yang memperkirakan sudah berumur 700 hingga 800 tahun. Menurut Periset, sebenarnya pohon ini bisa bertambah tinggi. Namun karena ditemukan patukan burung pelatu di bagian atas pohon, itu menjadi faktor penghambat pohon ini tumbuh lebih tinggi. General Sherman General Sherman termasuk salah satu pohon terbesar di dunia dengan tinggi 83,8 meter dan diameter bagian bawah 11,1 meter. Pohon raksasa ini terletak di Taman Nasional Sequoia, Kalifornia. Usia pohon ini diperkirakan sekitar 2.300 hingga 2.700 tahun. Pada tahun 2002, pohon telah diukur volumenya dan hasilnya mencapai 1.487 meter kubik. Pohon General Sherman dinamai oleh naturalis James Wolverton pada tahun 1879 yang diambil dari nama seorang pimpinan perang saudara di Amerika yang bernama General William T. Chumseh Sherman. Dia memberikan nama tersebut karena pernah bertugas sebagai letnan di bawah pimpinan Sherman pada peperangan melawan suku Indian di Amerika yang dikenal dengan nama Cavalry Indiana. Dorner Fear Dorner Fear adalah salah satu pohon paling tinggi di dunia yang bukan jenis pohon Redwood. Pada tahun 1991, pohon ini diukur tingginya mencapai 100,3 meter. Namun pada tahun 2008, tinggi pohon diukur kembali dan hasilnya tinggal 99,7 meter. Usia pohon ini diperkirakan sekitar 500 tahun dan masih bertahan di sisi timur, Coast County, Oregon. Sayangnya negara bagian Oregon ini sering terjadi penebangan hutan liar sehingga membuat pohon Dorner Fear sebagai pohon yang dilindungi dari penebangan liar. Dorner Fear awalnya dinamai Brumid Fear namun diganti menjadi Dorner Fear sebagai penghormatan untuk Ray Dorner seorang komisaris di Douglas County yang juga pegawai di Biro Pengelolaan Lahan di Coast County. El Albor del Tule El Albor del Tule atau The Tree of Tule merupakan pohon cemara yang terletak di pusat kota Santa Maria del Tule, Mexico. Keberadaannya telah tercatat sejak lebih dari 2.000 tahun lalu oleh suku Astet dan orang Spanyol. Pohon ini termasuk salah satu pohon tertua di bumi dengan diameter pohon mencapai 60 meter hingga membutuhkan sekitar 50 orang untuk bisa memeluk batang pohon dan menjadikannya juga sebagai pohon terbesar di dunia. Bagi penduduk lokal, cemara tersebut adalah pohon kehidupan karena keberadaannya menjadi daya tarik wisata yang membuat roda ekonomi rakyat lokal bergantung padanya. Cemara Sitka Pohon cemara Sitka adalah jenis pohon yang kayunya dapat digunakan untuk membuat berbagai produk menakjubkan. Pohon yang dikenal sebagai spesies konipur tertinggi ketiga ini dapat tumbuh setinggi 100 meter. Tingginya itu hampir sama dengan tinggi patung Buddha di Watmuan, Thailand yang merupakan salah satu patung tertinggi di dunia. Bahkan sebenarnya pohon cemara Sitka ini dapat tumbuh lebih tinggi dari itu. Itulah beberapa pohon terbesar di dunia. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.